Intro Tahu gak bun, berdasar data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada 5-8% anak prasekolah yang mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara. Bahkan khusus di Jakarta, tercatat ada 21 anak yang mengalami speech delay. Angka yang besar ya bun, dan yang harus dipahami anak yang mengalami speech delay ini, berasal dari berbagai kalangan, termasuk juga anak dari beberapa artis Indonesia. Putri Bungsu Teku Wisnu Siren Sungkar, Safiya, lalu Putri Ria Ricis, Muwana. Berikutnya Erumi Akbar, juga bocah-bocah istimewa yang mengalami keterlambatan berbicara. Bukan hanya anak-anak saja, tapi kita juga bagai manusia pastikan ada plus minusnya. Itu udah pasti gitu, Allah memberikan kita kelebihan. Itu kita harus paham juga, artinya kita harus tahu potensinya kita gitu kan. Wisnu Ricis Irisbela, berani nunjukin ke publik kalau anak mereka mengalami speech delay. Sepertinya mereka sadar kalau anak yang mengalami speech delay itu bukan air. Dengan nunjukin ke publik, mereka justru bisa berbagi ilmu dan tips untuk menangani anak speech delay. Pada para orang tua yang punya problem yang serupa, seperti yang dilakukan Ricis. Dia terus berkomunikasi dengan Muwana, dengan menggunakan kalimat yang sederhana dan jelas. Selain itu, Ricis juga ngurangin mainan Muwana yang berjibun itu buat disumbangin ke anak-anak lain. Biar Muwana nggak terlalu fokus dengan mainan, biar sering berinteraksi dengan orang. Tuh bun, boleh ditiru tips dari Ricis. Ini udah nggak ya, ini si Projen muter-muter yang ntar dia puyeng, empat lagi tujuh keliling ya. Udah jangan ya. Masih mau? Oh, Projen masih mau. Ntar lu gigit Muwana, jadi nggak usah ya? Iya, nggak usah. Ini masih baru nih, Muwana kan lah suka main ginian. Ini masih mau? Mau, oke. Kuda-kuda ini kita beli di mana atau di Arab ya? Masih mau? Iya. Masih. Ya, perkembangan Muwana Alhamdulillah dia udah bisa banyak ngomong beberapa kata, bahkan bisa langsung satu kalimat juga. Mau pupuk, ke toilet, mau mandi, mau makan itu dia juga udah bisa Alhamdulillah atas kerja sama kita semua mendidik Muwana. Lain lagi yang dilakukan Siren Sungkar. Siren tak pelit memberi pelukan dan pujian setiap kali Syah berbicara dengan kosa kata yang benar. Anak jadinya semangat untuk belajar berbicara. Tuh bun, dapet satu tips lagi. Interaksi biasa aja, interaksi biasa aja ya. Memberikan, mungkin ada treatment khusus ada. Tapi saya rasa semua orang tua juga mungkin yang memiliki anak yang special need. Insya Allah ya, itu mungkin memberikan perhatian khusus ya. Setiap orang tua memang punya tantangan tersendiri dalam mengurus dan membesarkan anak-anaknya. Yang penting itu, orang tua harus cermat melihat perkembangan anak. Termasuk anak yang mengalami keterlambatan berbicara. Kalau hal itu bisa terdeteksi sejak dini, maka segera bisa dilakukan terapi untuk anak yang mengalami speech delay. Itu juga dilakukan Siren, tiris bela dan ricis untuk buah hati mereka. Peran ibu memang paling besar untuk menangani anak yang speech delay. Maklum ya, para ibu itu biasanya yang paling aktif bicara ke anak dibanding para ayah. Ajak anak untuk mendengarkan dongeng, main tebak kata, itu sudah bisa jadi terapi yang menyenangkan buat anak. Namun kalau bunda khawatir melihat perkembangan anak yang mengalami speech delay, jangan malu untuk minta bantuan profesional. Di rumah juga ada terapinya juga gitu. Jadi ya memang harus konsisten dan harus mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan, mudah-mudahan itu ikhtiar yang maksimal ya mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih. 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 Terima kasih.